Halo Fora DWF semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini tim DWF akan merangkum informasi jalur alternatif puncak terbaik khususnya yang bertujuan ke Cisarua, Taman Safari, dan Gunung Mas Perjalanan dimulai dari jalan Tol Jagorawi sebagai patokan kemudahan bagi warga Jabodetabek yang kesulitan mencari jalan alternatif terbaik menuju puncak khususnya dengan tujuan Taman Safari, Gunung Mas, Cisarua, Cipanas bahkan Cianjur yang diakibatkan rekayasa jalur satu arah ke bawah dan kemacetan di Jalan Raya Puncak Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi warga Jabodetabek karena saya asli orang puncak insya Allah akan memberikan informasi jalan alternatif terbaik yang saya ketahui sebagai warga asli puncak setelah keluar dari gerbang Tol Ciawi 1 para DWF ambil arah Ciawi Lido Sukabumi nah disini terus-terus ke arah Ciawi Sukabumi ambil jalur kiri ke arah Ciawi karena 500 meter lagi nyampai ke pasar Ciawi nah disinilah banyak orang-orang yang menawarkan jasa sebagai petunjuk jalan alternatif menuju puncak dengan biaya jasa antara Rp50.000 hingga Rp200.000 maka untuk itu tim DWF akan memberi tahu jalan alternatif terbaik puncak biar tidak menggunakan jasa petunjuk lagi tapi bila para DWF ada uang lebih tidak ada salahnya menggunakan jasa petunjuk ya hitung-hitung membantu mereka yang berjuang demi anak istrinya nah seperti itulah jasa petunjuk arah menawarkan untuk mengarahkan jalan alternatif padahal saya sendiri orang sini dia belum tahu nah dari keluar Tor Ciawi selanjutnya kita berok kiri ke arah gadung puncak nah disinilah kita berok kiri awas jangan salah kita mengarah ke arah gadung puncak sebagai patokan terlihat jelas pasar Ciawi di lokasi pas depan pasar Ciawi ini kondisinya agak padat merayap karena di depan banyak angkot yang mengetem dari pasar Ciawi terus lurus tetap masih di jalan raya Ciawi nah ini kita sampai di rumah sakit umum daerah Ciawi bisa sebagai patokan jalan termudah terus lurus masih di jalan raya Ciawi setelah pom bensin sesepan kurang lebih 650 meter lagi kita ketemu dengan pertigaan bendungan belok kanan menuju jalan raya pertanian terus tetap masih lurus masih di jalan raya Ciawi sampai menemukan pertigaan bendungan jalannya agak sedikit macet atau padat merayap kita sabar sedikit nah kita sudah sampai di sesepan tapi tetap lurus sampai menemukan pertigaan bendungan nah Alhamdulillah kita sudah sampai di pertigaan bendungan jangan lupa belok kanan nah disini juga ditulis papan petunjuk jalan alternatif taman sapari puncak nah sekarang kita sudah sampai di jalur jalan raya pertanian selamat menikmati 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 Terus masih di jalan raya pertanian Sampai mentok di pertigaan jalan Cikopo Selatan Ada pun jarak tempuh dari pertigaan bendungan jalan raya pertanian Sampai dengan ke pertigaan jalan Cikopo Selatan Kurang lebih 5,4 km Atau memakan waktu sekitar kurang lebih 13 menit Jangan khawatir di jalan raya pertanian ini jalanannya sangat pulus dan lumayan lebar Walaupun kita membawa mobil yang agak besar Insya Allah tidak akan terjadi masalah apapun Nah kita sudah sampai di pertigaan pralangon Masih tetap di jalan raya pertanian Dan delok ke arah kiri Masih tetap di jalanan Masih terus di jalan raya pertanian Hati-hati di depan ada tikungan yang mengarah ke kiri Dan disini nanti jalannya agak sempit Terima kasih Kurang lebih 1 km lagi kita sampai di pertigaan jalan Cikopo Selatan nah ini sebagai patokan di sebelah kiri ada tempat pemakaman umum terus-terus masih di jalan raya bertanian hai 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 Terima kasih telah menonton Hati-hati di depan tikungan dan ada tanjakan Nah di sebelah kanan ada kantor kecamatan Megamendung Sebagai patokan bahwa sebentar lagi kita sampai ke pertigaan jalan raya Cikopo Selatan Hati-hati di depan ada turunan menikung Nah Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di pertigaan jalan raya Cikopo Selatan Nah kita belok kanan dan ada arah petunjuk jalan ke Taman Sapari Nah ini adalah jalur jalan raya Cikopo Selatan Jangan khawatir jalanannya tetap mulus dan juga lebar Jadi tidak ada kendala suatu apapun Kalau kita membawa mobil agak besar pun juga Jangan khawatir jalanan 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 jalan dan jangan khawatir video ini dibuat dengan tidak dipotong-potong dan secara medetail jadi kalau para DWF males untuk membuka Google Maps nah ini bisa diikuti dengan melihat video ini karena video ini real tanpa dipotong atau diedit apapun dan ini bisa menjadi sebuah tuntunan kalau kita males membuka Google Map dan silakan melihat video ini dengan memperhatikan detil-detil jalannya lulus lurus masih di jalan raya Cikopo Selatan kurang lebih dua kilometer lagi kita menemukan pasar pasir muncang ini perjalanan akan lebih cepat lagi kalau kita membawa motor atau kendaraan roda dua cuaca agak sedikit mendung kemungkinan nanti di jalan raya Megamendung Ciawi kemungkinan akan terjadi hujan selamat menikmati Jalanan Jalanan lumayan lenggang tapi memang di jalur ini jarang sekali kemacetan hanya nanti pas pasar pasir muncang memang yang suka terjadi sedikit kemungkinan terjadi sedikit kemacetan tapi tidak begitu macet paling hanya sekedar padat merayap karena banyak angkot atau angkutan umum yang ngetem di deket pinggiran jalan yang berdekatan dengan pasar pasir muncang nah ini Alhamdulillah kita sudah memasuki pasar pasir muncang nah disinilah tempatnya agak padat karena disini banyak angkut yang ngetem maklum yang namanya pasar pasti terjadi kemacetan masih terus di jalan raya Cikopo selatan hati-hati di depan jalanan agak menurun Jalanan menurun terentu Menurunkan di Jalanan menurun terkini Jalanan menurun terakhir tapi jangan khawatir jalanannya masih terlihat tidak sempit alias lebar nah disini kita sudah sampai di polsek kantor polsek Megamendung hati-hati juga disini ada tikungan nah hati-hati di depan ada tikungan tajam tapi tim DWF mau berhenti dulu mau minum kopi dan istirahat setelah minum-minum kopi dan istirahat kami tim DWF melanjutkan lagi perjalanan tapi cuaca sudah berubah menjadi hujan hujan gerimis tapi tidak masalah tidak mengganggu untuk melanjutkan perjalanan kami untuk menuju jalan alternatif puncak ternyata di depan agak kemacetan ringan karena disini ada persimpangan ada pertigaan antara kita jalan ke lembah nendet sama jalan ke daerah coblong Alhamdulillah kemacetannya hanya sebentar jalan kembali lancar nah disini ada pertigaan ya ini ada pertigaan kita ngambil ke arah kanan yaitu ke jalan lembah nendet awas jangan salah disini tikungan belok kanan ke arah lembah nendet atau jalan raya bendungan cawi nah para DWF ini sudah memasuki jalan lembah nendet atau jalan raya bendungan cawi selamat menikmati nah kita sudah nyampe di kansebu resort and camp di depan ada pertigaan lagi kita belok ke arah kiri masih di jalan mega mendung cawi nah para DWF kalau sudah memasuki jalan ini kita harus agak ekstra hati-hati karena jalan ini banyak sekali tikungan tanjakan dan turunan nah di depan ini hati-hati ada turunan juga ada tikungannya nah disini harus ekstra hati-hati karena ini adalah turunan dan tikungan kita harus pandai-pandai membunyikan klakson karena sering terjadi kecelakaan akibat motor yang suka membawa motornya dengan kecepatan tinggi masih di jalan raya megamendung cawi nah disini kita memasuki tanjakan nah disini harus hati-hati jadi kalau di depan ada mobil barang yang mengangkut barang yang banyak seperti mobil box pick up atau ankle kita lebih baik menunggu terlebih dahulu karena disini sering terjadi mobil-mobil barang tidak kuat untuk menanjak kita memasuki lagi turunan nah disini juga harus hati-hati nah di depan kayaknya ada sedikit kemacetan biasanya dikarenakan pas tanjakan tikungan ini banyak mobil yang bergiliran ini ada macet-macet kecil tapi kita harus ekstra hati-hati juga kalau memang kita mengikuti mobil barang seperti box pick up ya kita lebih baik menahan dulu tapi kalau di depannya sama-sama mobil biasa atau mobil pribadi ya tidak apa-apa tidak masalah nah disini banyak Pak Ogah yang mengatur lalu lalang mobil kadang secara bergantian jangan lupa siapkan uang receh karena disini banyak Pak Ogah yang membantu kelancaran kendaraan untuk melintasi jalur alternatif puncak ini selamat menikmati nah di depan hati-hati ada pertigaan kita ngambil jalur ke arah kanan atau ke jalan raya pakancilan sebenarnya kita ke kiri pun bisa karena ini adalah jalur yang tercepat kita ke arah jalan raya pakancilan nah jalan raya pakancilan ini adalah jalan rute terbaik untuk menuju utaman safari gunung mas puncak jalur ini adalah jalur tercepat sebenarnya banyak sekali jalur untuk menuju puncak dan banyak jalur-jalur alternatif yang lain cuman saya sebagai warga puncak inilah pilihan jalur terbaik untuk kecepatan kedaraan untuk mencapai lokasi dan juga didukung oleh jalan yang gak terlalu kecil dan lumayan jalannya bagus dan mulus selamat menikmati alhamdulillah cuaca sekarang sudah tidak hujan lagi mulai-mulai lagi ada matahari yang bersinar jadi kita bisa menikmati perjalanan ini dengan lebih asik ya dipandu dengan pemandangan-pemandangan puncak yang begitu indah dan sangat asri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi pemandangan-pemandangan di sekitar masih terlihat jelas dan tidak berkabut yang membuat perjalanan ini menjadi lebih asik lagi perjalanan agak melambat karena kita mengikuti mobil putih di depan nah ini di posisi jalan ini karena dekat dengan perkampungan hati-hati banyak tanggulan selamat menikmati selamat menikmati di depan hati-hati ada turunan diturunan ditambah ada tikungan yang sangat menajam nah di posisi tikungan ini harus benar hati-hati karena selain menajam ini tikungan licin walaupun tidak hujan disini harus pelan-pelan kita menemukan lagi tanjakan tetap hati-hati masih di jalan raya pakancilan hati-hati di depan ada pertigaan nah untuk menuju jalur alternatif tercepat kita ngebelok kanan ke arah jalan raya puncak atau jalan citeko panjang nah kita belok disini ya ke arah sebelah kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berhenti dulu karena tergoda oleh keindahan pemandangan jadi keluarga DWE berhenti dulu di tempat ini kita berhenti dulu di tempat ini usul kita bisa sambil menikmati pemandangan perjalanan yang sangat indah karena jalanan agak licin dan banyak tikungan para DWF diharap pandai-pandai membunyikan klakson mobil nah akhirnya di depan ada perempatan ya kita tetap lurus menuju jalan raya Citeko Panjang nah disini sepanduk-sepanduk untuk menunjukkan ke lokasi Taman Sapari sudah tertera di pinggir-pinggir jalan para DWF harus masih tetap berhati-hati karena jalanannya sangat mulus tetapi banyak tikungan kebanyakan kendaraan-kendaraan yang berada di lokasi ini dia berkecepatan tinggi karena didukung oleh jalannya yang mulus jalan ini baru dibangun oleh pihak Taman Safari karena ini rekomendasi untuk menuju jalan alternatif Taman Safari makanya jalan ini sangat baru sekali dibangun oleh pihak Taman Safari untuk membantu para pengunjung mencapai lokasi Taman Safari karena kalau menurut jalan raya puncak itu suka terjadi kemacetan dan sering terjadi rekayasa satu arah kadang ke bawah kadang ke atas jadi para DWF tidak akan kesulitan jalan atau nyasar di lokasi jalan ini karena di sepanjang jalan ini terdapat sepanduk-sepanduk iklan-iklan Taman Safari dan arah-arah jalan yang sangat jelas menuju Taman Safari jalan jalur alternatif menuju Taman Safari ini kenapa saya rekomendasikan yang terbaik karena jalannya selain mulus juga sangat lebar jadi para DWF tidak khawatir dengan keadaan kondisi kendaraan yang digunakan karena tidak akan merusak kendaraan sebetulnya banyak sekali jalan-jalan alternatif menuju Taman Safari Gunung Mas Puncak tapi ini adalah salah satu yang terbaik karena jalannya sangat lebar mulus dan tidak akan merusak kendaraan Anda tetap masih di jalan raya Citeko Panjang berhati-hati jalanan agak licin tapi kalau lagi cuacanya lagi cerah sih tidak begitu licin biasa saja nah Alhamdulillah di depan ada pertigaan lagi nah kita mengambil jalur ke kanan ini sebetulnya jalur ke kiri juga bisa cuman agak jauh nah jalur inilah yang paling cepat menuju ke pintu masuk Taman Safari jalanannya sih memang agak sedikit tidak jelek tapi tidak seberapa jeleknya nah disini kita melalui perkampungan terlebih dahulu nah jalan ini pas tertuju kepada pintu masuk jadi kita berada di posisi samping pintu masuk nah disini hati-hati banyak tanggul-tanggul juga nah disini juga terdapat villa-villa kalau para DWF mau menginap atau mencari cari villa di sekitar baris ini juga banyak ya dengan harga yang bervariatif selamat menikmati perjalanan melalui jalur alternatif ini keluarga DWF merekam dengan detail sekali biar para DWF tidak nyasat kita tidak memotong-motong video untuk mempersingkat video supaya para DWF tidak merasa kebingungan untuk mengambil jalur alternatif menuju taman safari gunung emas dan puncak kita mulai ini masuk ke melalui dulu perkampungan disini ada perkampungan walaupun jalannya agak jelek tapi ini adalah jalur tercepat bisa kita ngambil jalan yang bagus yang mulus tapi agak lama nah ini adalah jalur yang tercepat jadi perbedaannya itu sangat jauh sekali nah disini kita belok kiri ya belok kiri sebentar lagi kurang lebih sekitar 600 metran lagi kita sudah sampai di pintu masuk Taman Safari selamat menikmati hati-hati di depan jalan agak banjir tapi kalau lagi cerah sih tidak terjadi banjir nah disinilah kita sudah sampai memasuki pintu masuk Taman Sapari jadi posisinya berada di pesan pindanan kita tinggal memutar mobil lalu terlihatlah pintu masuk Taman Sapari bila para DWF mau masuk ke Taman Sapari ini langsung kita bisa masuk saja ini pintu masuknya biasanya kita diperiksa dahulu ketika kita mau masuk Taman Sapari nah itu adalah rute jalan alternatif menuju Taman Sapari karena tujuan tim DWF tidak mengunjungi Taman Sapari akhirnya kita muter balik kembali dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Mas perjalanan menuju Gunung Mas ini sangat mudah sekali dari Taman Sapari terus lurus kita memasuki dulu tempat oleh-oleh Taman Sapari kita lalu belok kanan lalu kita keluar dari tempat penjualan oleh-oleh lalu belok kiri nah setelah belok kiri di depan juga ada lagi belokan kita mengarah ke arah kanan untuk menuju kebun teh Gunung Mas sebetulnya lurus juga bisa kita langsung ke jalan raya tapi ini ada jalan yang lebih tercepat lagi karena di depan suka terjadi kemecetan ini terus lurus ini mengarah langsung ke perkebunan teh Gunung Mas ini juga jalannya enggak terlalu jelek masih dalam kondisinya bagus-bagus cuman di sini harus hati-hati karena banyak mobil yang kita parkir di pinggir-pinggir jalannya hati-hati di sini banyak tanggul ditambah juga daerah ini adalah daerah padat penduduk selamat menikmati hati-hati di depan ada pertigaan kita belok kiri menuju ke perkebunan kebun teh bagi para DWF yang males menggunakan Google Map yang terkadang memang kita diarahkannya suka salah nah video ini adalah pilihan tepat untuk mengikuti jalur alternatif ke arah Gunung Mas hai 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 di depan ada pertigaan, kita tetap lurus kalau ke kanan kita menuju vila, nah kita tetap lurus sampai menemukan lagi pertigaan nah hati-hati lagi di depan ada pertigaan kita belok ke arah kiri ini adalah menuju perkebunan kebun teh puncak Gunung Mas sementara lagi kita sampai ke kebun teh puncak Gunung Mas jalanan agak menanjak nah Alhamdulillah akhirnya kita sampai di perkebunan kebun teh puncak Gunung Mas kita istirahat dulu sebentar melihat pemandangan-pemandangan yang berada di kebun teh puncak Gunung Mas kebun teh puncak Gunung Mas sungguh pemandangan yang luar biasa view-view gunung yang begitu indah terlihat dan ini adalah perkebunan teh puncak Gunung Mas berarti kita ini berada di posisi belakang perkebunan teh puncak Gunung Mas kita lanjutkan lagi perjalanan jadi posisi rute jalan alternatif ini kita langsung berada di perkebunan puncak Gunung Mas ini di posisi bagian belakangnya ya di depan ada pertigaan tapi kita tetap lurus nah disini jalannya mulus banget karena ini baru dicor hati-hati karena banyak keluarga setempat yang berlalu lalang di posisi jalan ini nah kita istirahat lagi sebentar karena saya pribadi tergoda oleh keindahan pemandangan kebun teh puncak Gunung Mas jadi ini adalah posisi di bagian belakangnya ya nanti kita akan bertujuan ke pintu gerbang pintu masuk perkebunan Gunung Mas kalau lewat sini sih kita bisa gratis ya melihat pemandangan teh dengan secara gratis kita menuju ke jalan raya utama dulu ya ke jalan raya utama jalan raya puncak masih tetap lurus nah di depan ada pertigaan kita belok kiri ya lurus juga bisa cuman kita mau mengarah ke arah belok kiri ya biar mudah untuk dimengerti oleh para pejalan yang mau menuju ke apa ke Gunung Mas nah ini adalah salah satu jalan alternatif tercepat ya terbaik makanya kita ambil posisi ke jalur ini posisi sekarang kita menuju ke jalan utama jalan utama jalan raya puncak untuk menuju jalan utama jalan raya puncak ini jalanannya menurun tapi kondisi jalannya enggak bagus dan enggak jelek juga ya kalau untuk menurut saya sih untuk jalan yang kayak gini ya lumayan lah ya tidak merusak kendaraan juga ya enak juga nah kita sudah mulai masuk ke perkampungan disini juga apa ya kita melalui perkampungan padat penduduk jadi di depan harus hati-hati wah di depan kayaknya ada orang hajatannya nih itu kayaknya ada artis lagi nyanyi kita pelan-pelan permisi-permisi waduh penyanyinya sambil lari begitu ya masih terus kita ambil jalur lurus ya kita menuju ke jalan raya utama yaitu jalan raya puncak terus masih lurus di lokasi ini juga banyak vila-vila yang disewakan ya ini kiri kanannya adalah vila-vila nih ini vila-vila kita disewakan dari mulai harga 500.000 hingga 3 juta rupiah nih kalau para DWF yang berkunjung ke daerah puncak males nyari-nyari pilar nih di daerah sini juga banyak ya kita tinggalkan aja ke warga setempat nanti warga setempat akan menunjukkannya hati-hati di depan ada pertigaan kita ngambil terus lurus ya jangan belok kanan tetap lurus ya di sana udah di saya kasih stiker petunjuk kita terus lurus ke bawah ini jalan aset jalanan aslinya ini menurun menurun lampan juga nah ini jalannya lumayan sih bagus nggak jelek di sini juga harus hati-hati ini agak-agak sedikit sempit banyak apa rumah-rumah warga di kiri kanannya terus masih lurus sampai ketemu pertigaan jalan raya utama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rohan sanjua Nah para DWF ini tinggal memilih ya Kalau mau balik lagi ke Jakarta Ke belok kiri Dan mau ke arah Gunung Mas Cipanas, Cianjur Bandung kita ke arah kanan Karena saya bertujuannya untuk Ke puncak Gunung Mas Jadi saya ambil ke arah kanan Sampai Pas pintu Masuk Gunung Mas Nah ini adalah jalan raya utama Kebetulan Pas tim DWF lewat kesini Jalanan agak terlalu macet Ini biasanya Kalau hari-hari Weekend itu biasanya ini macet Kadang Terkena rekayasa Jalur satu arah Kadang ke bawah, kadang ke atas Itu ada jadwal-jadwalnya Tertentu Kalau sekarang sih Kondisinya tim DWF Kebetulan lagi ke dalam keadaan Dua arah ya Biasanya sih Satu arah gitu Nah masih tetap lurus Di jalan raya puncak Kita menuju ke Pintu masuk Gunung Mas Masih tetap di jalur jalan raya puncak Jalanan Kalau menurut saya sih Ini dalam koindisi Sangat lancar ya Kalau dibilang seperti ini Puncak ini sangat lancar Ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini petanda bahwa kita sudah mendekati puncak gunung mas nah ini rest area gunung mas puncak bogor nah disini kondisinya masih dalam keadaan pembangunan ya keren banget nih nah kita lanjut lagi ke pintu masuk gunung mas ini tidak jauh dari tubuh rest area puncak gunung mas nah pintu masuk gunung mas ini posisinya berada di sebelah kanan makanya nanti pas udah nyampe pintu masuk kita harus berhati hati karena kondisi jalan menanjak atau menurun jadi banyak kendaraan-kendaraan yang berada di dari arah bandung ini suka kencang-kencang ya ngeri nah itu adalah kondisi apa posisi pintu masuk puncak gunung mas nah kita mulai masuk ya ini adalah pintu masuk gunung mas nah karena tim DWF tidak bermaksud untuk main ke gunung mas kita hanya menunjukkan rute jalannya aja nah ini adalah tujuan kita sudah sampai di puncak gunung mas ya nah itulah rangkuman informasi jalur alternatif terbaik tercepat yang menuju ke puncak Cisarua taman safari dan gunung mas semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati